Ya, bosan dengan lauk daging ayam atau daging sapi, Anda bisa mencoba menu olahan daging belut sawah. Oseng belut cabai hijau ini selain rasanya gurih dan kaya akan protein, tentunya bisa menjadi menu andalan keluarga Anda saat berbuka atau sahur nanti. Terima kasih. Oseng belut cabai hijau jadi menu favoritnya. Cara memasaknya sangat sederhana. Untuk memasak daging belut yang lezat, belut dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian daging belut diberi perasan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis dan lendir. Selanjutnya goreng daging belut hingga matang. Panaskan kembali sedikit minyak dalam wajan dan tumis cabai hijau dan bumbu rempah. Beri sedikit garam dan kecap. Masukkan daging belut dan tumis. Lalu masukkan irisan daun bawang. Olahan belut siap disajikan. Kita buka puasa pakai menu belut, oseng belut. Dimana belut itu merupakan satu makanan daging-dagingan juga yang kaya gizi juga. Dan itu adalah menu tradisional juga. Menu pelangenan dan rasanya nikmat sekali. Dan tentu saja akan menambah buka puasa kita jadi semakin nikmat sekali. Olahan daging belut sawah dimasak apapun rasanya akan gurih. Dan yang terpenting memiliki kandungan gizi yang tinggi. Antara lain protein, vitamin B12, selenium, dan kalium. Yang bermanfaat bagi kesehatan, terutama kesehatan jantung dan ginjal. Jika ingin mengolah sendiri, Lukman juga menjual belut yang sudah dipersihkan seharga Rp60.000 per kilogramnya. Dari Purwalinga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, INews melaporkan.